Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 11 Juli 2023 Berita utama komposisi bacalek terancam susut Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan telah menerima perbaikan berkas dari 18 partai politik Berkas tersebut akan segera diverifikasi kembali oleh Komisi Pemilihan Umum dan apabila terdapat kesalahan tidak dapat diperbaiki kembali Hal tersebut dapat membuat komposisi bakal calon legislatif untuk pemilihan 2024 terancam menyusul Berita selanjutnya YCC dorong kolaborasi anak muda Yaud City Changers di Tokatena Rata, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan menjadi acara pembuka rangkaian dari Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEXI 2023 Kegiatan tersebut diikuti oleh delegasi pemuda dari 98 kota se-Indonesia dan juga delegasi dari Singapura Delegasi yang hadir merupakan pemuda-pemuda yang memiliki visi idealisme dan gagasan yang siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah kota Berita terakhir, bus trans-sulsel mulai beroperasi, penumpam bus gratis hingga akhir tahun Sebanyak 26 unit, bus trans andalan sulsel resmi dilepas dan dioperasikan ke sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan Bus trans-sulsel diproyeksikan untuk mengangkat sektor perekonomian dan pariwisata Hingga akhir tahun 2023 tidak akan dikenakan tarif bagi penumpang yang menggunakan moda transportasi ini Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas